Partai Pengusung Baca Bupca Wabub Banyuwangi Ipuk Mujiono gelar konsolidasi perdana di kantor DPD Partai Golkar. Konsolidasi itu dihadiri oleh ratusan kader Golkar, Paslon Ipuk Mujiono dan 16 ketua Partai Pengusung yang akan berkontestasi di Pilkada Banyuwangi 2024 November mendatang. Sebelum konsolidasi, pasangan calon Ipuk Mujiono bersama para petinggi Partai Pengusung memberikan santunan terhadap 100 anak yatim dengan dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama dalam acara yang digelar pada Minggu 1 September 2024. Ipuk Fyastian Dhani sangat mengapresiasi atas dukungan penuh dari Partai Golkar dan para Partai Pengusung. Menurutnya, dukungan moral seperti ini sangat berarti dalam perjuangan Ipuk Mujiono. Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menekankan tagline mereka yakni maju bersama untuk semua yang mencerminkan visi Ipuk Mujiono untuk Banyuwangi ke depan. Ipuk menambahkan, pembangunan Banyuwangi harus dilakukan dengan semangat persatuan dan gotong royong. Untuk itu, ia mengajak semua yang hadir untuk bersama-sama membangun Banyuwangi menjadi lebih maju. Menurut Ipuk, Banyuwangi bukan untuk satu atau dua partai serta satu atau dua elemen saja, tapi untuk semuanya. Membangun harus bersama, termasuk bergotong royong dan kolaborasi. Karena Banyuwangi bisa maju seperti sekarang ini juga karena didukung secara bersama pula. Tapi kami beri makasih kepada pantai Banyuwangi Kaya yang tadi juga menjalankan kegiatan atau penggalangan ya, penggalangan kekuanan untuk menhukum Ipuk Mujiono di Al-Gawaduwangi. Terima kasih, Pakai Bapak. Semoga kita semuanya, Allah menghidupkan, Allah menghidupkan, dan kami sebagai bakal calon, semoga Allah menghidupkan. Banyuwangi Kepati dan Al-Gawadu Kepati alu 2024, 2025, 2029. Bapak ini saya ingin selamat pagi dan kami sudah terima kasih kepada seluruh pantai Banyuwangi Kepati yang tadi saya hadir. Ini melampakan bahwa tim Tantoma. Selamat pagi dan Al-Gawaduwangi Kepati dan Al-Gawaduwangi Kepati. Banyuwangi menjadikan Banyuwangi semakin maju dengan kekuatan bersama dan maju untuk semua. Sementara itu, Ketua Golkar Banyuwangi Ruliwono yang juga selaku Ketua Pemenangan Ipuk Mujiono mengatakan dukungan partai Golkar kepada pasangan Ipuk Mujiono sudah bulat. Semua kadar dan simpatisan Golkar di Banyuwangi dikerahkan secara maksimal. Ruliwono juga menegaskan pentingnya soliditas diantara kader Golkar dan partai pengusung lainnya. Kemenangan sangat ditentukan oleh kerja keras semua pihak dan mendukung penuh kepemimpinan Ipuk Mujiono dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga, kelihatan kita adalah yang ketiga, kita konsolidasi partai Golkar untuk memenangkan Ipuk Mujiono dari tingkatan kabupaten sampai tingkat desa. Bahkan tadi juga diikuti oleh semua organisasi-organisasi sayap baik yang didirikan oleh partai Golkar dan yang mendirikan partai Golkar semua hadir. Ini dalam rata bagaimana solid dan ini contoh pertama. Karena kegiatan partai-partai pengusung Ipuk Mujiono nanti juga seperti ini. Khususnya yang punya parlement, yang non-parlement yang mungkin nanti kita jadikan satu atau kita jadikan dua. Seperti itu, selanjutnya, ya ini, sebuah ini kan 16 partai pengusung ini kan pengurus dari atas sampai bawah kan ada juga yang tidak jadikan. Nah, dengan seperti ini mata, dengan perintah saya tadi, dengan konsekuensi yang jelas, DKI Saudadi Bindes Bika, Sanggupikati, nah ini harus dilaturlahi ke ketua-ketua partai pengusung 16 titik desa. Diketikan kecamatan juga gitu, ceket arit-carit harus menjadi satu-satu kesatuan. Ini adalah rapan pertama partai pengusung, partai Golkar, Ipuk Mujiono. Ini pertama, nanti insya Allah yang kedua dimukulkan. Usai acara konsolidasi, DPD Golkar menggelar kasyakuran atas terpilihnya Ketua Umum Bahli Lahadalia sebagai Ketum Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati